Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan perkeadilan Kementerian Kesehatan melakukan transformasi di sektor kesehatan Transformasi dilakukan di 6 pilar Yang mencakup transformasi layanan primer Transformasi layanan rujukan Transformasi sistem ketahanan kesehatan Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Transformasi sumber daya manusia kesehatan Dan transformasi teknologi kesehatan Kenapa transformasi tersebut menjadi prioritas Kementerian Kesehatan sejak 2021-2024? Sebagai contoh, transformasi sumber daya manusia kesehatan Untuk meningkatkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas Bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia Kementerian Kesehatan memastikan Pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang berkualitas ke seluruh pelosok tanah air Termasuk di kawasan daerah terpencil Perbatasan dan kepulauan Untuk itu, program pemenuhan dokter dan dokter spesialis menjadi kunci utama dalam mencapai target indikator tersebut Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan sangat mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa Serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dengan pengalaman nyata di lapangan yang mengasah kemampuan Seperti pemecahan masalah real Interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, mengelola tuntutan kerja, target dan pencapaiannya Melalui program Kapus Merdeka yang dilaksanakan dengan baik Maka hard skill dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat Hal ini sejalan dengan transformasi SDM Kesehatan Yang menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas Pada kesempatan ini saya mengajak institusi pendidikan untuk dapat terus berperan aktif Dalam menciptakan karakter superdaya manusia kesehatan yang lebih inovatif, lebih terampil dan lebih profesional Serta siap berperan dalam memberikan sumbangsi yang besar ke dalam pembangunan kesehatan Serta juga memberikan dampak positif dan signifikan kepada masyarakat Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih